Intro Kita launching album yang keempat dengan judul One Before Itu ada sekitar 13 lagu Ada beberapa, sekitar 5 lagu yang lama di Anasemen ulang dan selebihnya lagu baru Nama Marapu sendiri, karena waktu itu awalnya kita semua dari Sumba Jadi, saya pikir waktu itu, pikir namanya apa? Kalau yang kebaratan-baratan sudah banyak, saya pikir karena kita dari Sumba Ya kita namain aja Marapu Marapu sendiri, itu adalah aliran kepercayaan masyarakat Sumba Ya aliran kepercayaan masyarakat Sumba, dan semua budaya tata cara hidup orang Sumba berasal dari tradisi budaya Marapu Mereka kasih dengar album yang lama Mereka kasih dengar album yang lama, dan waktu saya dengar album itu saya bilang Ini ada peluang betul, adanya bagus, musik reggae yang benar, yang betul-betul reggae yang seperti di luar negeri gitu Dan saya memang tertarik dengan musik yang kualitas bagus, dan saya lihat juga ada peluang Karena mereka banyak ambil etnik-etnik dari daerah-daerah tertentu di Indonesia Seperti lagu Sumba, lagu Papua Jadi, aranjemen lagunya mereka, walaupun lebih untuk dijual di luar Ada tetap nilai-nilai tinggi untuk musik lokal gitu, dan untuk wilayah lokal Jadi, saya tertarik untuk kerjasama gara-gara itu Kenapa saya, atau dari Borong Binang, gabung sama, yang dipercaya juga sama Marapu Nah, pembuktian, beberapa kali saya undang Marapu main di beberapa update kami yang betul-betul Kalau nggak sampai musik itu habis, orang nggak bubar Album ini, kita memang kembali ke basic aslinya kita Tentang isu sosial, lingkungan, dan bahkan politik Kenapa judulnya One Way Fold? Karena, disini itu tadi politician Ada tentang human trafficking, ada lagu educate yourself Disitu bicara terus, salah satu contoh isu yang paling, apa di Bali reklamasi Kita ada lagu Our Homeland, Please Don't Sell Out Terus Terang Dunia, itu buat orang-orang yang, ya walaupun mereka harus dipotong Jepatannya apapun, karena mereka berani Ada Terang Dunia Terus, Back to Your Roots Itu lebih ke, apa namanya, kembali ke Kita terus sama Ada satu lagi, Maling Kundang Modern Itu lebih menjelaskan tentang konteks Maling Kundang, oke agak lucu, itu konteks antara ibu dan anak Cuma kita, Maling Kundang ini kita lebih angkat tentang, ya ketika kamu korupsi, radikal fanatisme, kamu hancurin Ibu Pertiwi Jadi, jadi ini, ini mesegenya disini, secara sedikit tidak umum bisa ditangkap kesana Terus, album ini ada lima bahasa Bahasa Papua, itu lagu tua, yang tidak tahu penciptanya Terus, hari ini juga kita rilis juga dari, karena kita stay di Bali Putri Cening Ayu, semua sudah tahu lagu legend juga itu Kita garap, terus lagu rakyat di Sumba juga, Iri Rambu Karena kita banyak lihat reggae lain, cuma bicara tentang kebanyakan, oh pantai, party, festival, blablabla Kita coba lihat dari sudut yang lain Dan kita tetap memegang roots-nya reggae Kita combine dengan budaya setempat, lewat mengambil lagu ini Nah, untuk detailnya, besok launching Karena ada lagu Sumba, kita akan opening dengan tradian kolosal dari Sumba Akan koloperasi dengan dancer Papua Jadi, saya pikir ini, ini, ini yang arah, yang marah aku yang sebenarnya Tapi bagaimana message, yang mau menerima, menerima yang tidak urusan, justru Terima kasih Tapi kita usaha coba sampai message yang ada di album ini Terima kasih Terima kasih